Halo netizen, ini adalah Mazda 2 Facelift Ya, jadi di bulan November 2023 ini PT Eurocars Mazda Indonesia meluncurkan Mazda 2 Facelift yang udah ke 2 kali ya Jadi lumayan panjang ini mobil umurnya Jadi kan si Mazda 2 generasi DJ ini Atau yang bisa dibilang Mazda 2 Sky Active ini kan Sudah diperkenalkan dari 2014 ya kalau nggak salah Dan sekarang di tahun 2023, tepatnya di awal tahun kemarin Si Mazda 2 ini dapet facelift lagi yang sudah meluncur di Jepang sana Dan akhirnya dia juga tiba nih di Indonesia Untuk harganya dia dijual dengan harga 367,7 juta rupiah Dan sekarang kita lihat ke interiornya aja yuk Oke, jadi kuncinya seperti ini Jadi sama seperti facelift yang terakhir yang udah model gepeng Dan tombolnya tuh ada di bagian samping Ada tombol lock dan unlock Kalau di unlock Seperti ini Dan dia juga ada sistem smart entry-nya Jadi cukup klik tombol hitam yang ada di handle ini Untuk kunci atau ngebuka Sama seperti versi sebelumnya Dan di interior juga lumayan banyak ya Pernak-perniknya yang berubah dibandingin versi sebelumnya Tapi overall ini dashboardnya masih sama Seperti Mazda 2 dari pertama kali dia meluncur ya Tahun 2014 dulu Jadi cuma di improve aja Supaya jadi lebih modern Nah, untuk joknya dia seperti ini Jadi dia punya motif baru Yang sekarang di bagian pinggirnya Itu dikasih bahan kulit Dengan lining merah Tapi untuk di bagian tengah Dia tuh dikasih kayak bahan fabric suede Yang sangat sporty Dengan aksen kotak-kotak merah Yang menyerupai garis di bagian tengah joknya ini Dan dia juga gak centered ya Dan itu juga di mirror di jok penumpang depannya Dan dia juga lebih condong ke arah sono gitu garisnya Untuk pengaturan joknya juga masih manual Seperti Mazda 2 sebelumnya Ada height adjuster, recline, dan sliding Dan yang baru sekarang dia juga Ada side airbag serta side curtain airbag Jadi untuk sistem keselamatannya udah balik Ke versi tertinggi yang dulu ya Oke, sekarang kita lihat ke interiornya Kita masuk Untuk nyalain mesinnya juga gampang Tinggal injek pedal rem Dan tekan start button di sebelah kiri sini Untuk menyalakan mesinnya Oke Sudah nyala Yuk langsung kita tutup aja Nah, untuk di bagian interior Ini sih masih Mazda 2 banget ya Dari bentuk setir, bentuk dashboard itu Gak berubah Karena emang ya ini Adalah generasi yang sama dari Tahun 2014 dulu Untuk setirnya Dia sudah dilapis kulit Cuman Yang versi Yang masuk ke Indonesia ini Gak dikasih red stitching ya Tapi setengahnya udah kulit Dan pengaturannya Lengkap Bisa tilt dan Teleskopik Terus Di bagian sebelah kiri Ada tombol untuk mengaturan audio MID Dan ada Auto-to-telepon Di tengahnya juga ada Klakson Dengan SRS airbags Di sebelah kanan ada Cruise control Nah, di balik setir juga ada Pedal shift untuk menaikkan Dan menurunkan gigi Di balik setirnya lagi Ada tuas lampu yang sudah otomatis Ada triple turn signal Dan di sebelah kiri Juga ada tuas wiper Yang sama-sama otomatis Ada intermittent timer Dan pengaturan Wiper belakang Untuk instrument cluster Juga masih sama ya Dengan Takometer Analog di tengah Dan speedometer Digital di dalamnya Di sebelah kiri ada Gear indicator Seperti ini ya Dan ada odometer juga Di sebelah kanan Ada MID nya Jadi ada Temperatur dari luar Sisa jarak tempuh Dan Fuel gauge Ada Konsumsi BBM rata-rata Instant Kecepatan rata-rata Ya masih sama seperti Mazda 2DJ yang Selama ini kita kenal ya Lanjut ke atasnya juga Dia ada Head-up display Yang Terkenal banget dari Pertama kali dia keluar ya Dan dia juga Displaynya berwarna tuh Ada Angkanya Dan kalau kita nyalain Cruise control Dia juga ada Indikatornya Dan Dia juga Nggak bisa ditutup ya Jadi kalau mesin nyala Jadi dia kebuka Kalau mesin mati Dia baru menutup Jadi kita nggak bisa Milih nih sayangnya Di sebelah kanan Ada Ventilasi AC Yang bentuknya masih sama Cuma dikasih Liner merah Di bagian dalamnya Terus di bagian Sini ada tombol Untuk mematikan Ice top Tombol untuk mematikan Line departure warning system Ini juga fitur baru Dan ada Tombol untuk mematikan Traction control Di bawah ada Tuas membuka Kap mesin Dan Tangki Untuk pedal gasnya Ini juga organ pedals Dan ada footrest Di sebelah kiri Untuk door trim Ini juga dikasih Bahan baru nih Yang senada seperti dijok Dengan jahitan merah Yang Fabric sporty ini Ada handle Pintu yang satin silver Atau satin chrome Pengaturan spion juga Masih sama Bisa dilipas secara elektrik Dan Sekarang ada Indikator blind spot monitoring system Auto power window Cuma ada di sisi Pengemudi aja Dan Dia juga sudah Auto up down Dengan anti jepit Terus di bagian bawah Door pocketnya juga Masih sama Ada speaker Dan Twitternya ada Di pojokan dashboard Sunvisor Juga sama nih Ada cermin dengan Penutupnya Dan ada card holder juga Di sisi pengemudi Nah yang baru Spion tengah sekarang Auto dimming Jadi udah gak perlu Cetek-cetek manual lagi Kalau di malam hari Dan Kalau kita lihat ya Di balik Spion tengah ini maksudnya Sekarang udah ada Mono kamera Untuk mengawasi Kondisi di depan Karena Masjid 2 facelift Yang 2023 ini Sudah Dapat fitur SCBS ya Smart city brake support Front dan rear Jadi kalau kita masuk gigi mundur Terus kayak kita mau Mundur terlalu dekat Sama objek di belakang Dia akan ngeramp secara Otomatis juga Jadi Sistem yang Bisa Menyelamatin kita Dari benturan Pas parkir gitu ya Jadi Bagus nih Fitur ini udah Kembali lagi Oke lanjut ke sini Juga ada Lampu tengahnya Yang bisa di On off dari sini Atau Individual jadi lampu baca Sunvisor yang sebelah kiri Sama juga nih Ada cerminnya Dengan penutup Ada grab handle Dengan seatbelt Yang bisa diatur naik turun Dan ini yang kembali lagi ya Side airbags Dan side curtain airbags Nah lanjut ke bagian head unit Ini juga masih sama Seperti Mas Datu yang Pertama kali keluar ya Yang Dari 2014 Nah sayangnya Dia gak dapet layar besar Yang kayak di Jepang Jadi kalau yang di Jepang itu Dia layarnya Agak floating Dan Ukuran itu lebih besar Mirip seperti di CX-5 Gitu lah ya Tapi sayangnya Yang di versi Indonesia ini Yang masuk ya Dia masih layar yang lama Yang agak kecil ya Tapi seenggaknya Fiturnya udah lengkap Karena dia sudah ada Apple CarPlay Android Auto Yang bisa wireless Dan di sini kita bisa lihat ya Tampilannya ada Fuel Economy Monitor Kita bisa memantau status Eye Stop Dari mobil ini Terus ada Warning message seperti ini Biasanya udah mau habis Dan Pengingat service Juga bisa di Jadwalin gitu ya Untuk input audio Atau entertainment Yang lengkap juga Ada FM AM AH Stitcher Bluetooth USB Dan Masih ada port aux ya Di bawah Terus ada Communication Navigation Ini harus masukin SD card dulu Biasanya kalau dari Dealer gitu Dikasih ya Dan di sini ada Settingan untuk Active driving display Yaitu Bahasanya Mazda Untuk Head up display nya ini Dan Kalau misalnya kita matiin Sayangnya dia gak ngelipat ya Jadi tetap nyala Tetap naik gitu ya Walaupun mesinnya Nyala gitu Jadi kalau Kita mau turun ini Harus matiin mesin Di sini untuk Setting display Setting layar safety Nah di sini ya Lengkapnya ada Smart City brake support Terus ada Blind spot monitoring system Land departure warning Driver attention alert Dan Parking sensor indicator Ada setting suara juga nih Setting jam Setting kendaraan Untuk crane sensing wiper Door lock Tripulator signal Dan setting lampu ya Kayak buat delay lampu interior Dan Living home light Day time running light Auto headlight sensitivity Setting koneksi Ini setting system Kayak buat ganti Satuan temperatur Dan jarak Dan Kalau kita masukin Gigi mundur Dia juga ada kamera mundur Dengan Panduan Sensor parkir juga Oke jadi Untuk sistem multimedia Dia masih sama Seperti yang sebelumnya Di bagian sini Juga ada ventilasi AC Yang bulat lagi Dan ada satu ventilasi Yang beda sendiri nih Bentuknya Biar senada dengan Garis dashboard disini Ada tombol lampu hazard Di bagian Dashboard sini Panelnya juga Sama seperti di door trim ya Dia Bahan suede Dengan jahitan merah Seperti ini Yang lebih sporty Di bagian bawah Ada tombol untuk pengaturan AC nya Dia single zone Automatic climate control Jadi bisa diatur ke auto Seperti ini Sirkulasi udara Juga tinggal di klik Seperti ini Dan untuk fan speed Ya tinggal atur ya Sebetulnya Untuk zona AC juga bisa diatur Ke muka Ke kaki Ke kaca depan Dan bisa auto juga Dan ada di fogger belakang Untuk temperatur Yang paling dingin Dia 18 derajat Paling panas Dia 32 derajat Dengan heater Dan ada mode AC nya Juga disini Nah di bagian bawah Ini juga ada Wireless charger Sama seperti versi Improvement 2022 kemarin Ada slot untuk SD card Dua buah USB-A Dan satu input AUX Serta charger 12V Untuk tuas transmisi Seperti ini Masih sama seperti Versi sebelumnya Yaitu transmisi Sky Active Drive Dengan manual mode Kedepan untuk turun gigi Ke belakang untuk naik gigi Dan dia juga ada Sport mode Untuk menambah Response Akselerasi Dan mempercepat Response transmisi Di belakangnya Di belakangnya juga ada Knob untuk Controller MZ Deck Connect Ini yang masih Sama ya Ada rotary dial Di sini Ada shortcut ke home Terus multimedia Navigation Di belakangnya ada Back Tombol favorit Dan ada Knob kecil Untuk volume Dan mute Di sebelah kirinya Juga ada parking brake Yang masih manual Ada 2 buah Cupholder Dan ada tempat penyimpanan Untuk penumpang belakang Glovebox Sama seperti sebelumnya Belum soft opening juga Dan sudah ada airbag Untuk penumpang depan Oke Segitu saja untuk di bagian Kabin depan dari Mazda 2 Facelift 2023 ini Yuk sekarang kita lihat Ke kabin belakangnya Oke sekarang kita lihat Ke kabin belakangnya Dari Mazda 2 Facelift 2023 Dan Untuk di kabin belakang ini Sempitnya masih sama ya Jadi ini adalah posisi Berkenara gue Tinggi gue 170 cm Ya memang Mazda Bukan terkenal Dengan kabin belakang yang lega ya Tapi Ya kalau Dipaksain Ngangkang gini Masih oke lah Dan Ya Kalau misalnya Pengemudinya lebih Pendek gitu ya Tinggi badan dibandingin gue Kayaknya akan Lebih enak untuk duduk Di belakang sini Tapi Ya masih Bisa dipaksain lah Untuk headroom Disini masih Kelatan ya Masih ada satu jari Tapi emang Mepet sih Jadi untuk Orang yang sebesar gue Mungkin Nggak direkomendasiin Untuk duduk di Dapang sini Lanjut lagi Di kabin belakang sini Juga ada Lampu Kabin belakang Tapi dia ngikut Dari switch yang di depan Dan untuk di bagian Jok belakang juga sama nih Di pinggirannya itu Dia kulit Tapi di tengah-tengahnya dia Fabric atau switch Yang sporty ini Cuma dia nggak ada Red accent Seperti yang di Jok depan ya Tapi Seenggaknya Safety-nya bagus Karena seatbelt 3 titik semua Dan semuanya dapat Headrest adjustable Dan isofix untuk Child seat Di sebelah kiri Dan kanan juga ada Gantungan bajunya Di bagian grab handle Dan untuk di bagian Door trim Sama seperti di depan Dia soft touch-nya Di bagian tengah sini doang Di atas Sama di bagian Amrace itu Dia plastik Dan ada speaker Tapi nggak ada cup holder Switch power window ada di sini Dan turunnya Segitu doang ya Oke Yuk kita keluar aja Dan kita cek Eksteriornya Oke Sekarang kita lihat Ke ruang mesinnya Dari Mazda 2 Facelift 2023 Mesin nggak berubah ya Jadi masih menggunakan Mesin Skyactiv-G 1500 cc 4 silinder Bensin Dengan tenaga Sekitar 115 PS Dan torsi Sekitar 145 Nm Jadi Secara powertrain Nggak berubah Transmisi pun juga sama Masih menggunakan Skyactiv-Drive Otomatis 6 percepatan Tor converter Ke roda depan Untuk ruang mesin juga Tapi ya Sudah dikasih Covernya yang bagus Terus juga Ruang mesinnya juga Dicat Dan ada Perdam di bagian cupnya Oke Yuk kita tutup aja Oke Untuk tampilan eksterior Dari Mazda 2 Facelift 2023 ini Memang Lumayan unik ya Terutama di bagian Bemper depannya Yang sekarang Baru ya Jadi Aksiennya sekarang Cemrut Dan lebih garang gitu Dibandingin yang Versi sebelumnya Kalau sebelumnya kan Masih agak imut Gitu ya Dengan Apa ya Bumper yang lebih polos Tapi sekarang Kayak ada air dam Di bagian bawah Dan kayak condong ke bawah Gitu ya Bagian Sampingnya Jadi kesana tuh Kayak Lagi marah gitu Atau lagi Betek gitu lah Nah Uniknya Kalau yang di Jepang Itu ada versi Dengan grill yang Lebih ketutup Dan dia suarna bodi Jadi Aksiennya tuh Lebih unik gitu ya Kalau disini kan kayak Honeycomb standar Dan ada yang unik juga Jadi di bagian Kiri Dari grill ini tuh Ada aksen merahnya Ini juga kayak di Jepang Dan Cukup unik gitu ya Kayak ada Satu garis yang Agak Gak simetris Tapi emang Gayanya tuh seperti ini Dari yang Jepang ya Tapi emang yang Versi Ketutup itu Lebih lucu lagi Dibandingin yang Versi Grill Honeycomb ini Nah Kalau kita lihat lampunya Juga masih sama Seperti yang Facelift 2019 Jadi dia ada Lampu LED yang Dikelilingi DRL Membulat Dan ada lampu sein Di sisi luar Yang masih bolan Dan lampu Utamanya juga masih Projector LED Seperti sebelumnya Cukup terang Dan Jangkauan Cahaya juga Bagus Seperti Lampu-lampu Mazda lainnya Untuk velg juga Baru nih Sekarang Modelnya tuh Kayak Pisau-pisau gitu ya Kekinian Udah tutun juga Dan ukurannya juga Masih sama Yaitu Ring 16 Dengan ban Disini ukurannya 185 60 R 16 Rem Depan belakang Juga disc brake Sudah lengkap dengan ABS EBD Brake Assist Traction Control Dan Stability Control Cuman Yang uniknya adalah Yang di Jepang Itu ada yang versi Menggunakan Wheel Dobe Emang pake kaleng Tapi wheel Dobe Wheel Dobe Itu sewarna body Jadi itu unik banget Dan dia kayak Three spoke Bener-bener beda Dibandingin Velg-velg Mobil Jaman sekarang Gitu ya Lebih unik sih Dibandingin yang Velg ini Tapi itu emang Di pasar Jepang aja Untuk Spionnya juga Masih sama Dia nempelnya tuh Di bagian pintu ya Bukan di pojokan Pilar sini Dengan Lampus yang di Bawahnya Dan ada indikator Blindspot monitoring Juga sekarang Untuk Pilar B Juga udah dikasih Stiker Blackout Pilar Dan Lanjut ke bagian belakang Overallnya Masih mirip-mirip Cuman sekarang Bemper bawahnya tuh Baru Dia ada Aksen Hitam Glossy Seperti ini Dengan aksen Merah Yang asimetris Di atas Kenalpot Mirip seperti Di bagian Grill depannya ya Sensor parkir Di belakang Ada 4 titik Dan ada kamera Juga di bagian Plat nomor Untuk lampu Plat nomor Juga masih bohlam Dan lampu belakangnya Juga masih sama ya Dia full bohlam Tapi dengan aksen Membulat Yang seakan-akan Kayak LED Di bagian Lampu mundurnya Beneran LED Tapi Untuk di bagian emblem Di sebelah kanan sini Ada emblem Skyactiv-G Dan di sebelah kiri Ada emblem Mazda 2 Dengan font Mazda yang baru ya Di bagian kaca belakang Ada wiper Ada divoger belakang Dan ada high-mode stop lamp Dengan antena Charfin Untuk bagasi Dia tombol elektrik Dan Overall masih sama Seperti sebelumnya Dengan Kapasitas yang Standar Ada lampu bagasi Di sebelah kiri Dan ada Ban serap juga Di bagian bawahnya Untuk jok belakang Ini bisa dilipat 60-40 Ada parcel shelf Dan Di sebelah kanan Ada Tempat untuk donkrak Yang sangat rapi Oke Kita tutup aja Oke Kayaknya cukup segitu dulu Untuk review dari Mazda 2 Facelift 2023 ini Mohon maaf Apabila ada salah kata-kata Atau dalam menyampaikan review Terima kasih banyak Kalo menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan nugal Sampai jumpa di video selanjutnya